Laju pertumbuhan ekonomi di kota Bandung yang cukup tinggi dalam 5 tahun terakhir ternyata masih misalkan masalah kemiskinan. Angka kesenjangan sosial pun lebih tinggi dibandingkan daerah-daerah lain di Indonesia. Nanang Supena sudah hampir setengah abad tinggal di Kelurahan Antapanikulon, kota Bandung. Baginya hidup di ibu kota Jawa Barat ini bagai dua sisi mata uang. Ini adalah kota kelahirannya namun juga kota yang tidak mudah untuk ditinggali. Dengan pekerjaan sebagai petugas linmas, Nanang bergaji tidak lebih dari 1.200.000 rupiah per bulan. Padahal ia harus menghidupi enam anggota keluarganya yang lain. Ya bukan sulit lagi, saya menapkahi orang enam, tulang punggung saya sendiri gitu. Ya bukan sulit lagi lah, sekarang kan penduduk malah tambah banyak gitu. Kehidupan warga Bandung Nanang Supena tetap sulit, meski kota ini menunjukkan tren laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Tahun lalu, pertumbuhan ekonomi kota ini diperkirakan menembus 8,10 persen jauh di atas rata-rata provinsi dan atau angka nasional. Di Jawa Barat, angka pertumbuhan ini hanya kalah dari Kabupaten Bekasi, kabupaten dengan kawasan industri terbanyak di provinsi ini. Persentase penduduk miskin dan angka kesenjangan ekonomi di Bandung juga cenderung berkurang. Wali kota Bandung pun mengklaim keberhasilan, mengentaskan kemiskinan dan meratakan hasil pembangunan. Di Bandung ini pembangunan merata, tidak ada satu jengkal RW pun yang tidak tersentuh biaya pembangunan dari Pemkot. Jadi kalau ada yang bilang pembangunan Bandung tidak merata, menurut saya keliru. Justru di Bandung lah semua RW, 1.560 RW ini tersentuh. Data memperlihatkan meski persentase penduduk miskin berkurang atau angka kesenjangan turun, namun angkanya masih relatif buruk. Indeks kesenjangan ekonomi Bandung misalnya masih di kisaran 0,44 persen. Angka ini lebih tinggi atau artinya lebih buruk dari angka nasional yang sudah di bawah 0,4. Buruknya angka kesenjangan Bandung ini memancing kritik. Bagaimana peran pemerintah bisa menyelaraskan antara pertumbuhan yang tinggi dengan perbaikan tingkat kesejahteraan. Saya ambil contoh misalkan inflasi. Inflasi di kota Bandung itu relatif tinggi di atas 7 persen. Jadi tidak hanya persoalan UMK, melulu persoalan pendapatan, tapi bagaimana juga kita mustabilkan harga. Nanang Supena seperti menjadi contoh bagaimana sebagian warga Bandung masih hidup dalam kemiskinan. Bagi nanang dan keluarganya, sulit sekali mendapatkan penghidupan layak di ibu kota Jawa Barat. Artabima Aditya, Bandung